Charlie Van Houten dobrak pintu mobil, selamatkan kru yang kakinya terjepit akibat kecelakaan tol Cipularang. Charlie Van Houten membeberkan kronologi kecelakaan tol Cipularang yang menimpannya akhir pekan lalu. Masih segar dalam ingatan Charlie Setia Ben, detik-detik mobil yang ditumpanginya ditabrak truk. Sepulang dari promosi single baru di Bangka dan syuting di Jakarta, Charlie meluncur ke Bandung selepas maghrib. Meski lelah, sepanjang perjalanan ia tak bisa memejamkan mata. Kurang lebih jam 12 malam, sebelum sampai kepada larang, tiba-tiba ada truk belok kanan tanpa menyalakan lampu sein. Tabrakan tak terhindarkan. Sejumlah penumpang terpelanting. Yang lain mungkin tidur akhirnya enggak sempat untuk pegangan jadi semuanya terpental-pental. Cuma memang aku kena pecahan kaca dan dashboard-dashboard yang memang hancur, yang di depan itu, kata Charlie. Selamatkan angga. Melansir dari video interview di kanal YouTube Intense Investigasi, selasa tanggal 12 Juli tahun 2022 pelantun, saat terakhir, dan, cari pacar lagi, yang lolos dari maut berupaya menyelamatkan kru. Terus aku buru-buru keluar untuk menyelamatkan yang di depan. Ada kru angga dari manajemen yang terjepit kakinya, tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya aku dobrak pintu itu sama teman-teman di situ, urai Charlie Van Houten. Alhamdulillah semua selamat. Alhamdulillah sih semuanya bisa selamat, hanya mungkin luka-luka kecil karena kena kaca dan benturan-benturan saja, imbunya seraya menyebut angga dari jajaran manajemen luka parah. Ada sejumlah luka sayat di tangan. Beruntung tim medis bergerak cepat. Sayatan-sayatan di tangan angga dijahit. Yang bikin shock, ada luka retakan di kepala angga. Yang paling parah, ada yang paling parahnya, angga. Kebetulan kena sayatan di tangannya, jadi tangannya harus dijahit dan kepalanya ada retakan. Kalau aku sendiri hanya kena benturan. Alhamdulillah badan semua aman, Charlie Van Houten membeberkan. Hanya benturan ini saja, ini agak benjol sedikit, sekitar daguret. Mungkin karena, engga ingat juga kena benturan apa. Tapi yang penting Alhamdulillah aku bisa selamat, semuanya kru manajemen juga bisa selamat, tutupnya.